Indonesia memiliki keragaman fauna tidak terkecuali dalam kelompok unggas yakni ayam yang memiliki suara unik, indah dan mendayu-dayu. Jika di Sulawesi Selatan memiliki ayam khas yang sangat terkenal dengan sebutan ayam ketawa, di Sumatera Barat terdapat ayam endemik asal Solok bernama ayam kukuak balengke. Tidak hanya memiliki suara yang khas, kokokannya pun memiliki tingkatan yang menjadi nilai tambah dalam setiap perlombaan. Penuhan ayam dengan postur gempal dan jengger menawan ini berkokok saling sahutan. Diramanya yang panjang dan bertingkat meramaikan gelaran lomba aduk ketangkasan kokok ayam balengke. Ayam balengke merupakan unggas endemik dari Solok, Sumatera Barat. Berbeda dari ayam ketawa dari Sulawesi Selatan, ayam balengke juga memiliki ciri khas pada suara berkokoknya. Karena dalam setiap perlombaan aduk ketangkasan berkokok, terdapat beberapa kategori yang dinilai dari panjang pendeknya kokokan ayam. Pada perlombaan yang digelar untuk memeriahkan hari jadi kota padang ini, ada tiga kategori yang diperebutkan. Jenis landik merupakan kategori tingkatan kokok atau balengkek minimal lima kali. Jenis bokok dengan tingkatan lengkek di atas lima, serta yang tertinggi jenis randa batu dengan tingkatan lengkek di atas tujuh. Kerenanya ada tiga juri yang memperhatikan, menilai serta mencatat berapa kali ayam-ayam balengkek ini berkokok dalam kurun waktu 15 menit. Kemampuan berkokok tiap ayam tergantung dari bagaimana sang pemilik melihatnya. Karenanya bukan hanya membutuhkan kesabaran. Asupan makanan yang bergizi dan dapat memaksimalkan pita suara sang ayam pun harus tetap diperhatikan. Dia kan memang genetiknya, jadi kalau memang ayamnya keturunannya itu ayam kokok balengkek, mesti dia bisa juga. Yang penting nanti dari latihan, kasih pakannya yang sesuai. Udah pernah juara belum, Bu? Udah. Perlombaan ayam kokok balengkek ini juga bertujuan untuk melestarikan satwa endemik khas Sumatera Barat yang sudah mulai punah. Kita harapkan juga anak itu kita tahu tentang ayam kokok balengkek ini, tahu bahwa kita punya satwa endemik yang membanggakan, punya ciri kesatuan itu. Nah ini bagian daripada perlesan alam. Nah itu juga kita ingin mempopulerkan seperti tadi Tuhan menyatakan, ada ayam ketawa. Tuhan dari tradisi lain sudah sangat terkenal dan kita juga ingin mengenalkan kekasan daripada ayam kok balengkek ini. Sesuai namanya, ayam balengkek juga memiliki nilai jual yang tinggi hingga puluhan juta rupiah. Semakin panjang dan khas suara yang dikeluarkan, harganya bisa mencapai 40 juta rupiah per ekor. Apalagi jika sang ayam balengkek telah menyabet kelar juara. Di daerah asalnya, pemerintah kebupaten Solok menjadikan ayam kupuak balengkek sebagai maskot fauna wilayahnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Pudi Sunandar melaporkan.